Berwarna-warni, bisa jadi itulah dua daya tarik utama dari benda yang beberapa waktu terakhir ini sedang digemari oleh masyarakat kita. Tua muda, pria wanita, semua seolah berlemba mengoleksi batu akik, batu alam yang merupakan salah satu batu mulia ini. Tersebar nyaris di seluruh daerah di Nusantara, tiap batu pun memiliki nama dan kehasan sesuai dengan daerah di mana batu tersebut berasal. Begitu besar minat masyarakat terhadap batu akik, sehingga menjadi sebuah fenomena tersendiri. Bagi para pecinta batu antik ini, jenis batu akik bukanlah hal yang baru, karena sejak dahulu batu akik ini banyak diburu oleh para pecinta batu-batuan. Jika kita mencoba memahami hobi yang satu ini, terdapat keunikan tersendiri di dalamnya. Dan berikut ini spotlight menyajikan beberapa fakta mengenai batu akik. Salah satu batu akik yang sedang populer dan naik daun adalah batu akik Red Rafflesia. Batu akik yang berasal dari Bengkulu ini semakin digemari, sehingga harganya pun semakin tinggi. Diungkapkan bahwa Red Rafflesia ini memiliki beberapa elemen warna, diantaranya kuning, orange, dan putih. Namun biasanya batu akik yang berwarna merah lah atau Red Rafflesia yang paling dicari dan kini mulai langka. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kini mulai menyaingi batu akik bacan, yang diketahui sebagai batu akik terpopuler yang terdapat di Maluku Utara. Red Rafflesia memiliki warna merah transparan. Dari jenisnya, Red Rafflesia memiliki beberapa warna seperti merah kecoklatan, merah, atau merah orange. Beberapa waktu lalu, tim Spotlight mengunjungi salah satu pengrajin dan pengusaha batu akik yang ada di Bengkulu Tengah. Di tempat yang sudah didirikan semenjak 2 tahun lalu ini, tim Spotlight berkesempatan untuk melihat beberapa jenis batu akik yang ada. Selain itu, kami juga melihat proses pembuatannya. Dari tahap masih berwujud bongkahan batu, sampai menjadi butiran kecil yang sudah siap diolah menjadi perhiasan. Hal tersebut tergantung dari masing-masing konsumen, apakah memiliki hobi atau ketertarikan akan batu akik atau tidak. Salah satu daerah di Jawa Barat, Garut ternyata juga menyimpan potensi batu alam yang dimilikinya. Bahkan batu alam atau batu akik pancau warna asal Garut ini ketenarannya sudah membelah mata dunia internasional. Namun untuk mendapatkan batu akik yang ada di Garut, kita harus menyusuri perjalanan sekitar 80 km dari pusat kota menuju ke daerah Bunggulang. Untuk mendapatkan bongkahan batu, kita harus menggali setiap sisi goa. Secara kasat mata, tidak ada kristimewaan berarti dari bongkahan batu ini. Namun setelah dipotong dan dibelah, buratan artistik berbalut lapisan ragam warna. Seketika menyibak dari sisi dalam mebatuan. Dengan memiliki lima warna berbeda yang menyatu dalam corak seni alamnya, menjadikan batu ini akrab disapa batu akik pancau warna yang menjadikannya batu akik khas dari Garut. Berawal dari kecamatan Bunggulang, kini penggalian batu akik mulai meluas di beberapa kecamatan Garut. Akik Garut yang mendunia mampu menjadi magnet para pecinta batu akik, membuat para pecinta batu kini berbondong-bondong memburunya. Peristiwa lainnya yang berkaitan dengan batu akik terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah. Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaindrianto melihat demam batu akik yang terjadi di berbagai daerah ini sebagai peluang. Pria 59 tahun ini pun mulai menghimbau para penggawai negeri sipil yang berada di jajarannya untuk memakai batu akik. Ia mengungkapkan bahwa himbawan tersebut dilakukan karena wilayah Purbalingga yang kaya akan batu akik. Semenjak himbawan ini disampaikan pada Desember 2014 lalu banyak jajarannya yang kini memakai batu akik. Batu akik yang terdapat di Purbalingga memiliki jenis yang beragam dan bermacam-macam. Namun yang populer adalah batu akik Klawing. Klawing merupakan salah satu sungai besar yang ada di Purbalingga, tempat tersedianya batu-batu tersebut. Disinyalir bahwa kualitas batu di sungai tersebut cukup bagus dengan warna yang bervariasi dan cenderung gelap. Sang Bupati menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih seribuan jumlah pengrajin batu akik yang ada di Purbalingga. Karena tujuan utama himbawan pemakaian batu akik adalah untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama para pengrajin batu akik. Salah satu daerah yang tak luput dari demam batu akik adalah provinsi paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Yang membuat terpanas, sejumlah batu dengan harga selangit muncul dari daerah dengan nama lain Serambi, Mekah ini. Salah satu batu yang ditaksin memiliki harga ratusan juta rupiah adalah Giyok Natural Gold, asal daerah Bener, Meriah, Aceh. Bamerkan dalam festival batu Aceh yang diselenggarakan pada awal Februari lalu, batu dengan berat sekitar 16 kg ini dibanderol dengan harga hingga 600 juta rupiah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa batu ini memiliki warna yang indah dengan kadar kekerasan mencapai lebih 7 mosk, di mana kadar kekerasan normal batu akik adalah 6,5 sampai 7 mosk. Salah mosk ini dikembangkan pada tahun 1812 oleh Friedrich Mosk yang merupakan seorang geologis dan mineralogis asal Jerman. Dikebukakan juga Giyok Natural Gold berwarna bening semu kekuningan ini pernah ditawar oleh seorang pembeli dengan harga 300 juta rupiah, namun seorang pemilik rupanya masih enggar melepasnya. Batu akik lainnya yang juga memiliki harga fantastis adalah batu akik jenis yellow safir. Masih dalam acara yang sama yaitu festival batu Aceh, salah satu batu lainnya yang juga laku terjual dengan harga selangit adalah jenis yellow safir, tepatnya seharga 675 juta rupiah. Safir merupakan batu yang diminati banyak kalangan, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Namun karena harganya yang mahal, tidak semua orang mampu memiliki jenis batu alam yang indah ini. Safir sendiri termasuk mineral yang dikenal sebagai korundum dan secara umum digunakan sebagai permata cincin yang indah atau untuk perhiasan jenis lainnya. Batu ini memiliki banyak variasi warna seperti warna biru, jingga, kuning, merah muda, hijauan dan juga umum. Hasil batu safir dipercaya untuk menenangkan pikiran serta memancarkan aura positif untuk mengembangkan daya pikir bagi pemakainya. Yellow safir milik seorang pria bernama Akmal ini diikat dengan ikatan emas 8,5% dengan berat 24 gram dan disertai 128 butir berliak. Dengan ukuran sebanyak 10,77 karat, menurut info yang didapat, batu ini dibeli oleh seorang pengusaha emas dan perhotelan asal Sumatera Barat. Bisa jadi karena harganya yang kian selangi tadi, mulailah muncul wacana batu akik akan dikenakan pajak barang mewah. Bagaimana Anda setujukah pemirsa? Dan mirsa, itulah beberapa fakta menarik mengenai batu akik yang sedang menjadi tren di berbagai kalangan masyarakat belakangan ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya. Terima kasih.